Kisah Sidang Belawang Cerita dari Provinsi Lampung Tersebutlah seorang pemuda yang bernama Sidang Belawang yang suatu hari menemukan sebuah selendang berwarna biru di sebuah sungai Kisah tentang Sidang Belawang ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Lampung Cerita rakyat ini masih dikenal hingga sekarang dan dikenalkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Lampung Al-kisah ada seorang raja yang memiliki lima orang istri dan hanya istri kelima yang memiliki anak dan diberi nama Sidang Belawang Hal itu tentu saja membuat istri-istri lainnya menjadi dengki Dengan berbagai tipu muslihat, istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana Hanya dengan bayinya yang masih kecil, istri yang dibuang itu pun menempati sebuah gubuk di kampung kecil dekat hutan Tidak terasa waktu terus berlalu, bayi Sidang Belawang pun sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah Setiap hari, dia pergi ke sungai memancing ikan untuk lauk pauk Sayangnya usia ibu Sidang Belawang yang semakin lanjut membuatnya jatuh sakit dan akhirnya wafat Sidang Belawang pun sedih tidak terkira ditinggal ibunya Sepeninggal ibunya, Sidang Belawang seperti kehilangan semangat hidup Setiap hari dia masih pergi ke sungai, tetapi untuk sekedar duduk melamun dan bukan menangkap ikan Ketika sedang melamun, Sidang Belawang tiba-tiba melihat sebuah benda aneh yang hanyut Sehelai rambut yang panjang sekali Belum hilang rasa terkejut Sidang Belawang Wah, selendang yang indah sekali Milik siapa ini? Terbawa rasa penasaran, Sidang Belawang pun berjalan menyusuri arah hulu sungai Rasa terkejutnya semakin bertambah ketika melihat tujuh bidadari Namun anehnya, salah satu bidadari itu terlihat sedang menangis Sidang Belawang pun mendekati tempat para bidadari tersebut dan menguping pembicaraan mereka Bungsu, coba ingat-ingat lagi, di mana kamu meletakkan selendangmu? Aku benar-benar tidak tahu, kakak Sulung Terakhir aku menaruhnya di atas batu ini Tanpa selendang itu, kamu tidak bisa kembali ke kayangan Sedangkan hari semakin sore Beberapa lama kemudian, terlihat enam bidadari terbang meninggalkan salah satu di antara mereka Bidadari yang tertinggal itu terlihat sedih dan terus menangis Melihat bidadari bungsu itu sendirian, maka Sidang Belawang pun mendekatinya Kau ini siapa? Kenapa sendirian di sini? Sidang Belawang bertanya dengan berpura-pura Aku seorang bidadari yang turun dari kayangan Aku tidak bisa kembali karena selendangku hilang Namaku Sidang Belawang, aku tinggal di sebuah kampung dekat hutan ini Daripada di sini sendirian, bagaimana kalau kau ikut denganku saja? Sidang Belawang pun membawa bidadari bungsu ke rumahnya Bidadari? Aku tinggal sendiri di rumah ini, sedangkan ibuku sudah meninggal Bagaimana jika kamu menikah saja denganku? Jika kamu setuju, kita akan menemui tetua kampung untuk menikahkan kita Bidadari bungsu tidak memiliki pilihan lain, selain memenuhi permintaan Sidang Belawang Tetua kampung pun menikahkan mereka dengan hanya disaksikan oleh beberapa penduduk kampung Setahun kemudian, Sidang Belawang dan bidadari bungsu memiliki seorang bayi laki-laki Namun, Sidang Belawang merasakan suatu keanehan selama menikah dengan bidadari bungsu itu Lumbung padinya selalu penuh, seperti tidak pernah diambil berasnya Padahal setiap hari, bidadari bungsu itu selalu menanak nasi Hingga suatu hari, kakak anda, aku akan pergi ke kebun mencari tanaman untuk bumbu Tolong jagalah api ini, agar nasinya tidak hangus Dan ingat, jangan membuka tutup periuk nasinya Meskipun mengiakan permintaan istrinya, namun Sidang Belawang tetap tidak bisa mengingkari rasa penasarannya Dia pun membuka tutup periuk nasi itu Alangkah terkejutnya dia, melihat ada sebutir beras di dalam periuk Jadi, istriku selama ini hanya memasak sebutir beras? Pantas saja lumbung padi itu seperti tidak berkurang Setelah kembali, bidadari bungsu itu melihat periuk nasinya masih berisi sebutir beras Betapa kesah sih bidadari bungsu, suaminya telah melanggar perintahnya Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menumbuk beras yang akan dia masak Kemampuannya menanak sebakul nasi hanya dengan sebutir beras Hilang karena Sidang Belawang melanggar pesannya Akibatnya, persediaan padi di lumbung semakin menipis Sampai akhirnya, bidadari bungsu menemukan selendangnya yang selama ini hilang Bidadari bungsu yang merasa ditipu oleh Sidang Belawang pun marah bukan kepalang Kakanda, selama ini engkau telah menyembunyikan selendangku Aku akan membawa anak kita kembali ke kayangan Sidang Belawang yang merasa sedih ditinggal istri dan anaknya Mencari cara menyusul mereka ke kayangan Sidang Belawang kemudian membawa seekor burung merpati Jika leluhurku adalah orang-orang sakti Maka ubahlah burung merpati ini menjadi elang raksasa Dengan menaiki elang raksasa tersebut Sidang Belawang naik ke kayangan Ketika melewati lautan api Tiba-tiba rambut yang mengikat tubuh Sidang Belawang Terbakar dan putus Sidang Belawang pun jatuh ke dalam lautan api Elang raksasa itu pun segera menemui tetua kampung Untuk meminta bantuan Pak Tetua, Sidang Belawang jatuh ke lautan api Tolonglah dia Dia pasti ingin pergi ke kayangan mencari istrinya Iya, benar sekali Jika benar Sidang Belawang memiliki leluhur yang sakti Hidupkan dia dan kirim ke kayangan Sekejap kemudian Sidang Belawang hidup lagi dan berada di kayangan Di hadapannya berdiri tujuh bidadari Sidang Belawang tidak dapat mengenali istrinya Karena wajah mereka serupa Kamu boleh mendapatkan istrimu kembali Dengan syarat jika lulus dalam tiga ujian Aku akan melakukan apapun demi mendapatkan istriku kembali Salah satu makanan itu mengandung racun Jika memakan yang beracun Kamu pasti mati Jika tidak Maka kamu lulus ujian pertama Ketika Sidang Belawang bingung makanan mana yang akan dia ambil Tiba-tiba seekor kucing mengambil makanan dari sebuah piring Kucing tersebut kemudian mati Sidang Belawang pun dengan mudah mengambil makanan dari piring lainnya Ujian kedua adalah mengisi air di wadah besar yang berlubang Sidang Belawang berusaha mengisi wadah tersebut Namun sia-sia karena lubangnya sangat banyak Di saat Sidang Belawang mulai putus asa Tiba-tiba beberapa ekor belut datang Dan menutupi lubang-lubang di wadah tersebut Sidang Belawang pun mampu memenuhi wadah tersebut dengan air Sidang Belawang kamu sudah berhasil menyelesaikan dua ujian pertama Ujian terakhir adalah kamu harus bisa menebak siapa di antara kami yang sebenarnya adalah istrimu Sidang Belawang tentu saja kesulitan Karena tujuh bidadari tersebut memiliki wajah yang sama Namun sepertinya ada pertolongan lagi yang datang Aku hinggap di rambut bidadari yang sebenarnya adalah istrimu Setelah kunang-kunang itu hinggap di rambut salah satu bidadari tersebut Dialah istriku Sepertinya adikku yang bungsu memang menjadi jodohmu Bawalah dia kembali ke bumi Terima kasih bidadari Akhirnya Sidang Belawang dan bidadari bungsu beserta anaknya turun ke bumi Mereka pun hidup bahagia di kampung tersebut